Kita tidak setuju, ideologi PKI maupun ideologi kafila, kita sudah sepakat ideologi Pancasila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 6 fakta carut marut daripada pemerintahan Jokowi di COVID-19 ini. Yang pertama, ulang kontrovesi Menko Luhut. Ini dari material Luhut, disampaikan untuk transportasi umum, kerna api, istri, itu dibuka semuanya. Yang kedua, masalah ojek, masalah transportasi umum lah. Padahal dalam hal virus corona ini, pemerintahan dikonsentrasi untuk memutus rantai penyebarannya. Sedangkan Luhut, penjahitannya diborikan. Yang kedua, masalah unang menteri kekuangan sebut akan import APD. Ini APD akan dikonsentrasi, kita di Indonesia sangat mudah untuk APD, tapi mereka kekuangan, impor aja. Kedua negeri, ini semua. Yang ketiga, itu sipansiur soal larangan mudik. Ini sudah terjadi, kita udah mudik, ini semua, nah ini sipansiur. Di saat mudik, kita lihat juga gedara hijau, gedara merah, gedara merah, gedara hijau, itu ada satu asas semangfaat. Daripada okdum yang tidak bertanggung jawab, yang masuk ke daerah itu bayar, maaf aja. Mungkin ada teman-teman yang sudah pulang kampung ke daerah, satu daerah, itu minum peti. Jadi, ajang bisnis, ajang manfaat. Kita dalam permasalahan COVID ini, ajang manfaat juga semuanya. Apalagi kita mau terbang, itu harus ada surat keterangan dari rumah sakit bahwa seseorang bebas COVID, itu dibayar juga. Itu bervariasi di rumah sakit dengan angka 450-650 ribu per satu surat itu. Ajang bisnis itu semuanya. Yang ketiga, itu data angka meninggal. Masalah COVID. Ini, persatuan dokter Indonesia menyampaikan ada seribu. Sedangkan dari Ahmad Yuryanto menyampaikan ada 535 orang. Nah, coba kita lihat nanti statistiknya bagaimana. Yang kelima, Jokowi sebuah akan membuka pariwisata tahun depan. Karena, menggenjok bagaimana ekonomi bisa tumbuh kembali. Masalah pariwisata. Nah, inilah banyak yang nyunggu, ini semua nyunggu. Yang kita khawatir, kesiapan dari pemerintah adalah, karena pada dari awal, sebelum COVID ini masuk, pemerintah sudah tahu. Tapi, kesiapan dari pemerintah tidak ada. Makanya, COVID sekarang masuk. Apalagi, pariwisata dibuka kembali. Nah, bagaimana kesiapan dari pemerintah ini nantinya depan. Yang keenam, ini kelakuan staff khusus presidennya, Jokowi. Nah, ini tidak jauh dengan permasalahan kartu prakerja. Ini ditunjuk langsung kepada staff khusus. Kita lihat, ini sudah menanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tentang administrasi pemerintah. Kenapa? Ini kayak sepertinya ajang politik bisnis ini. Apalagi ada staff khusus presiden membuat surat, mengajukan para camat-camat. Masalah APD ini, ya sama mereka, ini urus negara, urus lahir, atau urus bisnis. Inilah caru-marutnya. Kita pernah mengupas masalah PKI. Negara lagi sibuk-sibuk menangani permasalahan COVID-19. Biapun dari mensos, twitter, ini peralian isu. Peralian isu, wah PKI akan tumbuh. PKI akan ada. Kita sepakat bersama. Ideologi PKI, maupun ideologi kapila. Kita tidak setuju. Kita sudah sepakat ideologi Pancasila ini. Coba kita lihat. Ada menyatakan bahwa PKI sudah ada. Selama yang menyatakan atau sudah ada PKI. coba lihat. Sudah ada nggak yang ditanggal. Ini yang kita sampaikan kepada rekan-rekan sahabat-sahabatku seluruh Indonesia. Bahwa sifat teka itu bagaimana menghancurkan memperbaganda, memfitnah, membolehkan fakta tidak sepantasnya ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.